Intro Selamat datang di ruang IMEA Kali ini saya akan memberikan materi mengenai Cara menghitung analisis SWOT Dan materi yang saya berikan ini lebih simple SWOT ini bisa digunakan oleh mahasiswa Dalam melakukan analisis data penelitian Dan juga bisa digunakan oleh perusahaan atau organisasi Dalam melakukan analisa faktor internal dan eksternalnya Oleh karena itu pada umumnya Untuk melakukan analisis SWOT ini harus ada visi misi dari suatu organisasi Atau tujuan dari organisasi Kalau organisasi itu tidak memiliki visi misi atau tujuan Maka itu tidak disebut sebagai organisasi Tapi sebagai suatu perkumpulan atau sebagai suatu kelompok Oleh karena itu organisasi yang dikatakan sebagai organisasi Ketika memiliki visi dan misi atau tujuan dari organisasi Dari tujuan yang dituju inilah Atau dari visi yang akan dituju inilah Maka suatu organisasi itu Perlu melakukan analisis faktor internal dan eksternalnya Oleh karena itu pada tahap yang kedua ini Kita perlu melakukan identifikasi faktor internal dan eksternal dari suatu organisasi Sehingga dengan adanya faktor internal dan eksternal yang dapat diidentifikasi Maka perusahaan mampu mencapai tujuan atau visi atau misi Dan saya memberikan contoh disini faktor internal dan eksternal Yaitu dalam sektor pertanian khususnya kelompok tani Faktor internal kalau kita melihat disini ada kekuatan, kelemahan dari organisasi tersebut Sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman Untuk melakukan identifikasi faktor internal Maka kita melihat apa yang menjadi kekuatan dari suatu organisasi Kalau kita melihat disini Kekuatan dari organisasi itu yaitu Yang pertama memiliki potensi wilayah pengembangan komunitas Kemudian yang kedua Lokasi cukup mendukung dan strategis untuk pengembangan komunitas Usaha tani dikelola berbasis agribisnis Kemudian status tanah milik sendiri Masyarakat petani mudah dalam menerima inovasi Ketersediaan kelompok tani Di masing-masing desa itu ada Kemudian adanya konektivitas antar wilayah desa Yaitu kekuatannya Kemudian yang kelemahannya Misalnya menurunnya produktivitas pertanian Petani kurang memahami informasi pasar Sedangkan kelembagaan atau kelompok tani tidak berfungsi secara maksimal Faktor eksternalnya misalnya peluang Peluang ini dari luar ya Peluang yang diterima oleh kelompok tani tersebut Misalnya ada stabilitas harga di tingkat petani Adanya permintaan komoditi yang cukup tinggi Merupakan daerah penghasil bahan baku Sentra produksi, pusat pengelahan dan kawasan perdagangan Sedangkan ancamannya Adanya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian Misalnya dari pertanian kemudian dibuat perumahan Sehingga lahan pertanian semakin sempit Semakin sedikit Kurangnya investasi pengembangan industri pengolahan Adanya faktor keamanan juga Mengaruhnya dalam hal ancaman Nah kemudian arahan komoditas itu di suatu daerah Itu tidak sesuai dengan potensi yang ada Nah itu sedikit contoh mengenai Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Nah kemudian kita masuk dalam Melakukan perhitungan skor dan bobot Jadi sebelum kita melakukan perhitungan skor dan bobot Yang nantinya di sini Dari faktor internal dan eksternal yang telah kita identifikasi ini Kemudian inilah yang nantinya menjadi Sebuah parameter Atau bisa menjadi sebuah questionnaire Yang nantinya akan didistribusikan ke masyarakat atau responden Dalam questionnaire ini Di sini ada tujuh responden Ada tujuh responden Kemudian saya menggunakan skala Likert Dari 1 tidak setuju Sampai yang paling tinggi yaitu sangat setuju Atau tidak baik Sampai ke 4 misalnya sangat baik Jadi menggunakan skala Likert Nah ini Setiap responden ini memiliki jawaban dari setiap Indikator ini yang digunakan Jadi indikator kekuatan, kelemahan Responden 1 ada yang menjawab 3 dari pertanyaan nomor 1 Ada yang menjawab 4 dari pertanyaan nomor 2 Demikian seterusnya Nah selanjutnya Ini untuk kekuatan Jadi kekuatan itu sifatnya dia Positif Jadi nilainya positif Sedangkan kelemahan itu nilainya bersifat negatif Begitu juga peluang Itu nilainya bersifat positif Sedangkan ancaman Itu kita beri nilai negatif Di responden 1 ini Kita totalkan Di faktor internalnya Atau kita jumlahkan Jadi jumlahnya ini Minus 4 Ini kita totalkan Demikian juga Untuk responden kedua Ketiga Keempat Kelima Kenam Ketujuh Itu untuk faktor internal Kemudian untuk faktor eksternalnya Faktor eksternalnya Kita totalkan juga Peluang dan ancaman Nilai peluang ini positif Sedangkan nilai ancaman Ini negatif Ini totalnya Untuk responden 1 Responden 2 Responden 3 Sampai Responden yang ketujuh Oke Sampai sini sudah jelas ya Mengenai Nilai dari Cara menghitung Dari Survey yang kita dapat Dari responden Kemudian langkah selanjutnya Kita membuat salinan Untuk menghitung Skor Bobot dan total Nilai ini dapat dari mana? Jadi nilai ini dapat dari Pembagian Antara Misalnya Di responden 1 Responden 1 ini Responden 1 Responden 1 ini Untuk pertanyaan Pertama Itu nilainya ini Ini dapat dari mana? Ini dibagi Kita lihat disini C4 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 Ini 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 Di sini 3 bagi Total ini Bagi minus 4 Bagi dengan Total ini Oke Dapatnya Nilainya Kita contohkan ini Nilai ini Sama dengan Ini pada responden Keberapa? Ini responden Kedua Itu Nilai Bobotnya 4 Dipagi dengan Total Di responden Total pada responden Kedua Hasilnya adalah 1 Demikian Seterusnya Kemudian Untuk selanjutnya Kita melakukan Perhitungan Skor Dan Bobot Skor ini Dapat dari mana? Bobot Dapat dari mana? Skor ini Adalah Nilai rata-rata Dari Ini Nilai rata-rata Dari Nilai Survei Tadi Sedangkan Bobot Ini Nilai rata-rata Dari Responden Ini Jadi Ada 7 Responden Setiap Responden Ini Memberikan Nilai Yang Berbeda-beda Untuk Satu Pertanyaan Ini Kemudian Dibagi 7 Nilai Total Yang Didapat Semua Ini Ini Semua Dikalikan Dengan Skor Dan Bobot Pada Setiap Indikator Ini Kemudian Total Total Kita Totalkan Di Untuk Total Kekuatannya Selanjutnya Juga Untuk Kelemahan Untuk Kelemahan Kita Total Ini Kita Kalikan Antara Skor Dan Bobot Sehingga Dapatkan Nilai Total Untuk Masing-masing Variable Di Kelemahan Selanjutnya Nilai Dari Total Kelemahan Ini Masing-masing Indikator Atau Masing-masing Variable Ini Kemudian Kita Totalkan Sehingga Mendapatkan Nilai Total Dari Selanjutnya Untuk Peluang Untuk Peluang Ini Total Total Ini Dikalikan Antara Skor Dan Bobot Sehingga Kita Dapat Nilai Total Setiap Variable Ini Dan Ditotalkan Lagi Untuk Mendapatkan Nilai Total Dari Peluang Demikian Seterusnya Untuk Ancaman Total Untuk Ancaman Sebesar 1,8 Setelah Kita Mendapatkan Nilai Total Ini Setara Keseluruhan Ini Kemudian Selanjutnya Kita Buat Grafik Grafik Ini Yang Akan Menentukan Dimana Posisi Apakah Pada Posisi Mendukung Strategi Agresif Apakah Mendukung Strategi Diversifikasi Strategi Defensif Atau Bertahan Dan Strategi Turnaround Disini Sebenarnya Ada Beberapa Keseluruhan Setiap Beberapa Kecamatan Kecamatan Pamona Timur Grafiknya Pada Posisi Strategi Agresif Sedangkan Pamona Puselemba Ini Pada Posisi Strategi Diversifikasi Kemudian Yang Berikut Bagaimana Kita Menentukan Ini Kita Melihat Untuk Titik Sumbu X Dan Sumbu Y Jadi Untuk Tabel Yang Ini Sebenarnya Melihat Dimana Posisi Perusaha Pada Nilai X Dan Nilai Y Untuk Kekuatan Dan Kelemahan Ini Ada Pada Sumbu X Sedangkan Peluang Dan Ancaman Ini Ada Pada Sumbu Ini Kita Melihat Sumbu X Dan Sumbu Y Untuk Setiap Faktor Internal Pada Kekuatan Dan Kelemahannya Jadi Kita Melihat Satu Satu Kalau Kita Melihat Total Kekuatannya Itu 19 Ini Total Kekuatan Total Pada Kekuatan 19 Sehingga Kita Isi Pada Sumbu X 19 Pada Kekuatan Pada Sumbu Y Itu Ancaman Jadi Kita Melihat Posisi S Dan O Di Sumbu X Dan Sumbu Y Total Itu 4 Kita Melihat Peluang Total Nya 4 Hingga Dari Hasil Ini Maka Didapat Pada Posisi Mendukung Strategi Apresi Di Titik Inilah Kalau Kita Melihat Di Sumbu X Dan Y Ini Jadi Pada Sumbu X Ini Pengurangan Antara Kekuatan Dan Kelemahan Di Sumbu X Sedangkan Y Pengurangan Antara Peluang Dan Pencaman Jadi Rumus Kekuatan Dikurangi Dengan Kelemahan Maka Hasilnya X Begitu Juga Y Seperti Bada Rumus Ini Selisih Total Kekuatan Kurang Total Kelemahan Itu Adalah Disumuh X Saya Selisih Total Peluang Dan Kurangi Total Tantangan Maka Dapat Disumuh Y Bisa Sanya Kita Langsung Menentukan X Y Dari Pengurangan Tadi Antara Kekuatan Dan Kelemahan Dapat X Dan Peluang Apa Namanya Pengurangan Antara Peluang Dan Ancaman Sehingga Dapat Y Seperti Ini Kita Bisa Langsung Analisa Kemudian Kita Pake Chart Yang Scatter Seperti Nah Kalau Kita Melihat Disini Kan Posisinya Ini Sama Dengan Ininya Jadi Berada Di Posisi Mendukung Strategi Agresif Kita Juga Bisa Pakai Untuk Menganalisis Satu-satu Di SO WO WT Dan ST Pada Posisi Mana Sekali Lagi Kita Pakai Scatter Jadi Kita Disini Terlihat Jelas Posisinya Ini Sama Dengan Ini Mendukung Strategi Agresif Pada Sebelah Kanan Atas Minha M Lagi Di K